Nah gimana caranya menemukan orang-orang yang sudah bekerja Ya tinggal di cari jalan mana Yang mas wilayahnya itu Ini arah jalan pulang untuk pekerja-pekerja gitu ya Jangan jalan orang yang pengangguran Gak butuh Grow up ya Grow up guys Nah ini satu pelajaran yang juga menarik ya teman-teman semuanya Ketika kita ingin berjualan sebuah produk Ini baik online maupun offline sebetulnya prinsipnya sama Satu kita ketahui dulu siapa yang membutuhkan produk kita Betul kan mas Tulus ya Itu tau dulu nih Kita udah misalnya Anda punya produk Udah dibutuhkan produk ini gak apa-apa Tapi yang berikutnya adalah Anda harus tau siapa konsumen yang punya masalah di luar sana Yang kira-kira membutuhkan produk saya Nah mas Tulus ini berhasil mengidentifikasi Yaitu orang-orang yang sudah capek Yang sudah sibuk kerja Pengen masakin buat keluarga Tapi gak ribet Dan gak ayam Karena bosan ayam-ayaman terus gitu tok Maka yang dicari adalah wanita yang bekerja Laki-laki juga sih Pembelinya juga campur sekarang laki-laki Laki-laki juga ada laki-laki dan perempuan juga Nah gimana caranya menemukan orang-orang yang sudah bekerja Ya tinggal di cari jalan mana Yang mas wilayahnya itu ini arah jalan pulang untuk pekerja-pekerja gitu ya Jangan jalan orang yang pengangguran Gak butuh Apalagi juga misalnya Perumahan yang elit-elit Mungkin juga gak butuh juga Elite loh ya Elite Ya gak tau Pokoknya saya di tempat pulang-pulang kerja saja Oh iya Kok jadi gelap gini Karena wajahnya masih terus pengguna kegelapan ya Nah ini ada ini Oh ini dibuka aja Sunroofnya ini Nah itu intinya ya Yang pertama adalah Anda punya produknya dulu Anda boleh punya produk apapun Pokoknya yang penting Anda harus menemukan poin yang kedua Yaitu ketemu konsumen yang membutuhkan Poin yang ketiga Yang cukup penting juga adalah Anda harus tahu Orangnya nomor dua ini Dimana tempatnya Nomor dua itu apa? Tadi kita sudah tahu siapa pembelinya Oh iya Siapa yang membutuhkan Yang ketiga adalah Anda harus tahu Orang-orang kayak nomor dua ini Kumpulnya dimana Konsumen kita kumpulnya dimana Iya loh Kumpulnya dimana Ya kamu kumpulnya di jalan kedung mundu Oh iya Trafiknya orang itu Trafiknya Betul Di online pun sebetulnya sama Kalau Anda sudah bisa mengidentifikasi Siapa pembeli Anda Anda tinggal tentukan Trafiknya dimana Cuma kesulitan yang offline ini lebih sulit Karena trafficnya goib Tidak kelihatan Tempatmu Sebetulnya di online itu kan banyak tempat nongkrong Cuma tempat nongkrongnya juga goib Yang nongkrong goib Tempat nongkrongnya goib Iya dong Misalnya gini Misalnya Misalnya ada salah satu tempat nongkrong Di Di Facebook gitu ya Salah satu tempat nongkrong itu kan grup Facebook Misalnya Masabtu Ari punya grup apa itu wira usaha ya Ya apa itu ya Ya itu artinya menurutmu siapa orang-orang yang nongkrong di dalam Grupnya Masabtu Ari Yang followernya Masabtu Ya kira-kira orang seperti apa Karena Masabtu mengangkatkan riba mungkin Yang menenggungi followernya Masabtu ya orang yang interest dengan riba-riba Yang interest terhadap non riba gitu ya Yang interest terhadap non riba gitu ya Nah Itu tempat nongkrong Tempat nongkrong Tempat nongkrong Orang yang punya kepentingan yang sama Value yang sama Nongkrong di satu tempat Misalnya di grup Facebook juga ada grup Facebook Kuliner Semarang Ya ada Menurutmu siapa yang nongkrong di situ? Anu Ya orang yang seneng makan Saya seneng makan Domicilini Semarang Saling bertukar info Aku pengen makan ini Saya ingin makan di India Soto Soto Lamangan Semarang seng enak dia Aku pengen keluarga ku seng rene Ameh tak jak runung Betul Nah itulah yang disebut dengan tempat nongkrong online Nah satu dua tiga ya Tiga langkah Yang pertama anda punya produknya Produk apapun nanti itu boleh Apapun sebetulnya produknya Tapi yang paling penting anda harus bisa menjawab yang nomor dua Siapa yang membutuhkan produk ini? Itu jelas dulu tuh Kok jadi gelap ya? Gak apa-apa lah saya terusin ya Poin kedua Jadi poin satu itu penting Tapi poin kedua ini jauh lebih penting daripada poin pertama Apa itu? Tadi Siapa pembelinya? Siapa yang membutuhkan produk ini? Oh ya Kalau kita punya produk Tapi ternyata tidak bisa menjawab pertanyaan nomor dua Siapa yang membutuhkan produk ini? Maka Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Yassin Tahlil kan bisnisnya Karena kita tidak tahu siapa yang membutuhkan Coba tanya mas Tulus Kalau misalnya mas Tulus tidak tahu siapa yang membutuhkan produknya Mau jualan di mana? Susah tidak menemukan tempat jualannya? Iya Nah Itu Tapi memang itu semua learning by doing ya Kalau mikir Kok di dalam ini sepi? Betul Kok ini sepi? Oh berarti kan otak kita di pacu untuk berpikir terus Betul Oh gulik kono-gulik kono sampai ketemu dan itu nanti Oh ketemu jalannya diri lah pasti Betul Nanti ketemu jawabannya Betul Betul Tetap harus bergerak Tapi sambil memikirkan jawaban nomor duanya Iya betul Nah nanti kalau sudah ketahuan nomor duanya Baru teridentifikasi Lebih mudah menentukan tempatnya Nomor tiga Itu ya teman-teman ya Ada tiga poin penting pelajaran dari mas Tulus Walaupun orangnya Masya Allah Takbarok Allah Seperti itu Anda tahu sendiri seperti apa dia Masya Allah lah Pokoknya beliau itu Selalu menjadi beban buat orang lain Panosia langit beban di bumi Nah gitu teman-teman semuanya ya Jadi tiga langkah itu Kalau Anda masih kesulitan Bagaimana menukar produk apa yang mau dijual Masih bingung Saya kena PHK Apa yang harus saya lakukan Ikuti tiga langkah yang sudah saya sebutkan tadi Oke gitu teman-teman Sampai ketemu di video-video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!